Untuk memulai video ini, kita awali dengan Bismillah Allah juga menurunkan ayat dan mereka mengatakan apa yang di dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami Dan jika yang ada dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya Al-An'am ayat 139 Ada pula yang berpendapat ada penafsiran lain dari binatang ternak itu Sa'id bin Al-Mushayyab telah menegaskan bahwa binatang-binatang ternak diperuntukkan bagi tagut-tagut mereka Di dalam As-Sahih disebut secara marfu bahwa Ammar bin Nuhai adalah orang pertama yang mempersembahkan onta untuk berhala Bangsa Arab berbuat seperti itu terhadap berhala-berhalanya Dengan disertai keyakinan bahwa hal itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah dan menghubungkan mereka kepadanya Serta memberikan manfaat di sisinya Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Kami tidak menjembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya Az-Zumar ayat 3 Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudorotan kepada mereka dan tidak pula bermanfaat Dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafat kepada kami di sisi Allah Orang-orang Arab juga mengundi nasib dengan menggunakan Al-Azlam Anak panah yang tidak ada bulunya Anak panah itu ada 3 jenis Satu jenis ada tandanya ya Dan satu jenis lagi ada tanda tidak Mereka mengundi nasib berkaitan dengan perbuatan yang dikendakinya Seperti berpergian, menikah, atau lain-lainnya Dengan menggunakan anak panah itu Jika yang keluar tanda ya Mereka menaksanakan Dan jika yang keluar tanda tidak Mereka menangguhkannya Hingga tahun depan Dan berbuat hal serupa sekali lagi Satu jenis lagi ada tanda air dan tebusan Satu jenis lagi ada tanda dari golongan kalian Atau bukan dari golongan kalian Atau anak angkat Jika mereka memperkarakan nasib seseorang Umpamanya Maka mereka membawa orang itu ke hadapan hubal Sambil membawa 100 hewan korban Yang diserahkan kepada pengundi anak panah Jika yang keluar tanda dari golongan kalian Maka orang tersebut merupakan golongan mereka Dan jika yang keluar tanda bukan dari golongan kalian Maka orang tersebut hanya sebagai rekan persekutuan Dan jika yang keluar tanda anak angkat Maka orang tersebut tak ubahnya anak angkat Bukan termasuk dari golongan mereka Dan juga tidak bisa didudukkan sebagai rekan persekutuan Tak berbeda jauh dengan hal ini Adalah perjudian dan undian Mereka membagi daging korban yang telah disembelih Berdasarkan undian itu Mereka juga percaya kepada perkataan Pramal, paranormal, dan ahli nujum Pramal adalah orang yang mengabarkan suatu bekal Terjadi di kemudian hari Yang mengaku bisa mengetahui rahasia gaib Pada masa mendatang Di antara pramal ini ada yang mengaku Memiliki pengikut dari golongan jin Yang memberinya suatu pengabaran Di antara mereka mengaku Bisa mengetahui hal-hal gaib Lewat sesuatu Pemahaman yang dimilikinya Di antara mereka mengaku bisa mengetahui Berbagai masalah lewat isyarat Atau sebab yang memberinya petunjuk Dari perkataan, perbuatan, atau keadaan orang Yang bertanya padanya Orang semacam ini disebut rough Atau paranormal Ada pula yang mengaku bisa mengetahui Orang yang kecurian Dan tempat dimana dia kecurian Serta orang tersesat Atau lain-lainnya Sedangkan ahli nujum Ialah orang yang memperlihatkan Keadaan bintang dan planet Lalu dia menghitung perjalanan Dan waktu peredarannya Agar dengan begitu Dia bisa mengetahui Berbagai keadaan dunia Dan peristiwa-peristiwa Bakal terjadi Di kemudian hari Pembenaran terhadap pengabaran Ahli nujum pada hakikatnya Merupakan keyakinan terhadap Bintang-bintang Sedangkan keyakinan mereka Terhadap bintang-bintang Merupakan keyakinan terhadap hujan Maka mereka berkata Hujan yang turun kepada kami Berdasarkan bintang ini dan itu Di kalangan mereka juga ada Attyaroh Atau meramal nasib sial Dengan sesuatu Pada mulanya Mereka mendatangkan Seekor burung atau biribiri Lalu melepaskannya Jika burung atau biribiri itu Berlalu ke arah kanan Maka mereka jadi Berpergian ke tempat yang Hendak dituju Dan hal itu dianggap Sebagai pertanda baik Jika burung atau biribiri itu Mengambil jalan ke kiri Maka mereka tidak berani Berpergian Dan mereka meramal hal itu Sebagai tanda kesialan Mereka juga meramal sial Jika di tengah jalan Mereka bertemu burung Atau hewan tertentu Tak berbeda jauh dengan hal ini Adalah kebiasaan mereka Yang menggantungkan ruas tulang kelinci Mereka juga meramal kesialan Dengan sebagian hari Bulan Hewan Atau wanita Mereka percaya bahwa Orang yang mati terbunuh Jiwanya tidak tentram Jika dendamnya tidak dibalaskan Ruhnya bisa menjadi burung hantu Yang berterbangan di padang seraya berkata Berilah aku minum Berilah aku minum Jika dendamnya sudah dibalaskan Maka ruhnya akan menjadi tentram Sekalipun masyarakat Arab Jahiliyah seperti itu Toh masih ada sisa-sisa Dari agama Ibrahim Dan mereka sama sekali Tidak meninggalkannya Seperti pengagungan terhadap Ka'bah Tawaf di sekelilingnya Haji Umrah Wukuf Di Arafah Dan Mudharifah Memang ada hal-hal baru Dalam laksanaannya Di antaranya Orang-orang Quraish berkata Kami adalah Anak keturunan Ibrahim Dan penduduk tanah suci Penguasa Ka'bah Dan penghuni Mekah Tak seorang pun dari bangsa Arab Yang mempunyai hak dan kedudukan Seperti kami Maka tidak selayaknya Bagi kami untuk keluar dari tanah suci Oleh karena itu Mereka tidak melaksanakan wukuf di Arafah Tidak ifadah dari sana Tapi ifadah dari Muzharifah Tentang hal ini Allah menurunkan ayat Kemudian Bertolaklah kalian dari tempat Bertolaknya orang-orang banyak Arafah Al-Baqarah Ayat 199 Hal-hal baru lainnya Mereka berkata Tidak selayaknya Bagi orang-orang Quraish Untuk memberi makan keju Dan meminta samin Tadkala mereka sedang ikhram Mereka tidak boleh masuk Betul Haram Dengan mengenakan kain wal Dan tidak boleh berteduh Jika ingin berteduh Di rumah-rumah pemimpin Selagi mereka sedang ikhram Mereka juga berkata Penduduk di luar tanah suci Tidak boleh memakan makanan Yang mereka bawa Dari luar tanah suci Ke tanah suci Jika kedatangan mereka itu Dimaksudkan untuk Haji dan Umroh Hal-hal baru lainnya Mereka menyuruh Penduduk di luar tanah suci Untuk tetap mengenakan Ciri pakainya Sebagai penduduk Bukan tanah suci Selagi baru datang Untuk melakukan tawaf awal Jika tidak memiliki Ciri pakaianya Sebagai penduduk luar tanah suci Maka mereka harus tawaf Dalam keadaan Terlanjang Ini berlaku untuk Kaum laki-laki Sedangkan kaum wanita Harus melepaskan Semua pakaiannya Kecuali baju rumahnya Yang longgar Saat itu mereka berkata Hari ini tampak Sebagian atau semuanya Apa yang tiada tampak Tiada diperkenankannya Allah-Allah menurunkan ayat Mengenai hal ini Hai anak Adam Pakailah pakaian kalian yang indah Di setiap pemasuki masjid Al-A'raf Ayat 31 Pakaian yang dikenakan penduduk luar tanah suci Harus dibuang setelah melakukan tawaf awal Dan tak seorang pun boleh mengambilnya lagi Begitu pula orang yang bersangkutan Hal baru lainnya Mereka tidak memasuki rumah dari pintunya selagi dalam keadaan ikhram Tetapi mereka membuat lobang di bagian belakang rumah Dan dari lobang itulah mereka keluar masuk rumahnya Mereka menganggap hal itu sebagai perbuatan yang baik Maka Al-Quran melarangnya Dan bukanlah kebaktian itu memasuki rumah-rumah dari belakangnya Akan tetapi kebaktian itu Ialah kebaktian orang yang bertakwa Al-Baqarah ayat 189 Semua gambaran agama ini adalah agama syirik Dan penyembahan terhadap berhala Yakinan terhadap khayalan dan kurafat Begitulah agama mayoritas bangsa Arab Sementara sebelum itu sudah ada agama Yahudi Masehi, Majusi, Sobi'ah Yang masuk ke dalam masyarakat Arab Orang-orang Yahudi mempunyai dua latar belakang Sehingga mereka berada di jazirah Arab Yang setidak-tidaknya digambarkan dalam dua hal berikut ini Pertama, kepindahan mereka pada masa penaklukan bangsa Babylon Dan Ashur di Palestine Yang mengakibatkan tekanan terhadap orang-orang Yahudi Penghancuran negeri mereka Dan pemustahan mereka di tangan Bukhtanasar Pada tahun 587 sebelum Masehi Banyak diantara mereka yang ditawan Dan dibawa ke Babylonia Sebagian diantara mereka juga ada yang meninggalkan Palestina Dan pindah ke Hijaz Mereka menempati Hijaz bagian utara Dua, dimulai dari pencaplokan bangsa Romawi Terhadap Palestina Pada tahun 70 Masehi Yang disertai dengan tekanan terhadap orang-orang Yahudi Dan penghancuran haikal-haikal mereka Sehingga kabilah-kabilah mereka berpindah ke Hijaz Lalu menetap di Yesrib, Khaybar, dan Taimah Di sana mereka mendirikan perkampungan Yahudi Dan benteng pertahanan Maka agama Yahudi menyebar di sebagian masyarakat Arab Lewat orang-orang Yahudi yang berimigrasi yaitu Yang kemudian mereka juga mempunyai beberapa momen-momen politis Yang mengawali munculnya Islam Saat Islam datang Kabilah-kabilah Yahudi Yang terkenal adalah Khaybar, Nadir, Mustalik, Khuraizah, dan Qainulqa Assam Hudi menyebutkan di dalam buku Bahwa jumlah kabilah Yahudi saat itu lebih dari 20 Sementara agama Yahudi masuk ke Yaman Karena dibawah As'ad Abu Qarib Awal mulanya dia pergi berperang ke Yesrib Dan memeluk agama Yahudi di sana Sepulangnya ke Yaman Dia membawa dua pemuka Yahudi dari Bani Khuraizah Sehingga agama Yahudi menyebar di sana Setelah As'ad meninggal dunia Dan digantikan anaknya Yusuf Zunuwas Dia memerangi orang-orang Masehi Dari penuduk Nazran Dan memaksa mereka untuk masuk agama Yahudi Karena mereka menolaknya Maka dia menggali parit Dan membakar mereka di dalam parit itu Tak seorang pun yang tercecer Laki-laki maupun wanita Tua maupun muda Ada yang mengisahkan bahwa Korban dibunuhnya lebih dari 20.000 Hingga 40.000 Hal ini terjadi pada bulan Oktober Tahun 523 Masehi Al-Quran telah membuat sebagian kisah ini Di dalam surah Al-Buruz Sedangkan agama Nasrani Masuk ke Jazirah Arab Lewat pendudukan orang-orang Habasyah dan Romawi Pendudukan orang-orang Habasyah Yang pertama kali di Yaman Pada tahun 340 Masehi Pada masa itu Misionaris Nasrani Menyusup ke berbagai tempat di Yaman Selang tak seberapa lama Ada orang yang juhud Doanya senantiasa dikabulkan Dan memiliki karamah Yang datang ke Nazran Dia mengajak penduduk Nazran Untuk memeluk agama Masehi Mereka melihat garis-garis kejujuran dirinya Dan kebenaran agamanya Oleh karena itu Mereka memenuhi ajakannya Untuk memeluk agama Masehi Setelah orang-orang Habasyah Menduduki Yaman Untuk mengembalikan kondisi Karena tindakan Zunuas Dan Abraha Memegang kekuasaan di sana Maka Agama Masehi Berkembang pesat Dan sangat maju Karena semangatnya Dalam menyebarkan agama Masehi Abraha Membangun sebuah gereja Di Yaman Yang dinamakan Ka'bah Yaman Dia menginginkan Agar semua bangsa Arab Berhaji ke gereja ini Dan hendak menghancurkan Baitullah di Mekah Namun Allah membinasakannya Bangsa Arab Yang memeluk agama Nasrani Adalah dari Suku-suku Ghassan Kabilah-kabilah Teglif Toyi' Dan yang berdekatan Dengan orang-orang Romawi Bahkan sebagian Raja Hirah Dan ada pula Yang memeluknya Sedangkan agama Majusi Lebih banyak berkembang Di kalangan orang-orang Arab Yang berdekatan Dengan orang-orang Persi Agama ini juga pernah berkembang Di kalangan orang-orang Arab Irak Dan Bahrain Serta di wilayah-wilayah Di pesisir Teluk Arab Ada pula penduduk Yaman Yang memeluk Majusi Tadkala bangsa Arab Menduduki Yaman Sedangkan agama Sobi'ah Menurut beberapa kisah Dan catatan berkembang Di Irak Dan lain-lainnya Yang dianggap sebagai Agama kaum Ibrahim Kaldeans Banyak penduduk Syam Yang juga memeluknya Serta penduduk Yaman Pada zaman dahulu Sedangkan kedatangan Beberapa agama baru Seperti agama Yahudi Dan Nasrani Agama ini Mulai kehilangan Bentuknya dan surut Tetapi Tetap masih ada Sisa-sisa Para pemeluknya Yang bercampur Dengan para pemeluk Majusi Atau yang berdampingan Dengan mereka Di masyarakat Arab Dan Irak Serta di pinggiran Teluk Arab Kondisi kehidupan agama Itulah agama-agama Yang ada pada saat Kedatangan Islam Namun agama-agama itu Sudah banyak disusupi Penyimpangan Dan hal-hal yang merusak Orang-orang musyik Yang mengaku Berada pada agama Ibrahim Justru keadanya Jauh sama sekali Daripada perintah Dan larangan syariat Ibrahim Mereka mengabaikan Tuntunan-tuntunan Tentang akhlak yang mulia Kedurhakaan mereka Tak terhitung banyaknya Dan seiring dengan Perjalanan waktu Mereka berubah Menjadi para peganis Atau penyembah berhala Dengan tradisi Dan kebiasaan Yang menggambarkan Berbagai macam kurafat Dalam kehidupan agama Kemudian mengimbas Ke kehidupan sosial Politik Dan agama Sedangkan orang-orang Yahudi Berubah menjadi Orang-orang yang angkuh Dan sombong Pemimpin-pemimpin mereka Menjadi sesembahan Selain Allah Para pemimpin inilah Yang membuat hukum Di tengah manusia Dan menghisap mereka Menurut kehendak Yang terbetik Di dalam hatinya Ambisi mereka Hanya tertuju Kepada kekayaan Dan kedudukan Sekalipun Berakibat Musnahnya agama Dan menyebarnya Kekufuran Serta pengabdian Terhadap ajaran-ajaran Yang telah ditetapkan Allah Dan yang semua Orang dianjurkan Untuk mensucikannya Sedangkan agama Nasrani Berubah menjadi Agama paganisme Yang sulit dipahami Dan menimbulkan Pencampur adukan Antara Allah Dan manusia Kalaupun ada Bangsa Arab Yang memeluk agama ini Maka tidak ada Pengaruh yang berarti Karena Ajaran-ajarannya Jauh dari model kehidupan Yang mereka jalani Dan tidak mungkin Mereka tinggalkan Sedangkan Semua agama Bangsa Arab Keadaan Para pemeluknya Sama dengan Keadaan Orang-orang Mushrik Hati Kepercayaan Tradisi Dan Kebinasaan Mereka Hampir serupa Alhamdulillah Sahabat Lentera Kisah Itulah gambaran Agama-agama Bangsa Arab Sebelum Islam datang Semoga Apa yang kita dengar InsyaAllah Menjadi keberkahan Pengetahuan kita Tentang Sirah Nabawiyah Jangan lupa Untuk tetap Dukung channel kami ini Dengan subscribe Like, share, dan komen Wallahu'alami sahab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa